Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review aplikasi iMyPhone Foxbox. Ini adalah alatku yang bisa melakukan berbagai manipulasi suara, seperti cloning suara, bikin suara, dan lainnya. Di video ini saya akan mencoba aplikasi ini. Sangat disayangkan aplikasi ini nggak tersedia di Linux. Anton Wibobo auto kecewa berat. Langsung saja kita lanjut coba aplikasi ini. Pertama, saya download dulu aplikasinya. Aplikasi ini cuma tersedia di Windows, Mac, Android, dan iOS. Saya akan coba di Windows. Setelah di-download aplikasinya, bisa langsung di-install. Oke, jadi ini baru beres. Yang nginstallnya kita bakal cobain sekarang aplikasinya. Foxbox versi 5.9.1 dari iMyPhone. Oke, jadi ini tampilan aplikasinya. Aplikasi ini memiliki banyak fitur ya. Ada text-to-speech, ada voice cloning, ada speech-to-speech, ada noise reducer, ada video editor, ada AI generated rap, jadi bisa bikin rap pakai AI. Dan juga ada speech-to-text. Jadi ini fiturnya cukup lengkap ya. Dan yang pertama, kalian harus login dulu pakai akun kalian. Oke, saya baru aja login, dan saya bakal coba text-to-speech ya pakai tulisan singkat ini ya. Kita coba pencet generate. Oke, kita bakal coba ini hasilnya. Samsung Galaxy J2 Prime adalah HP Tolol. Ya, HP Tolol. J2 Prime merupakan HP Tolol. Karena HP ini memiliki banyak penyakit. Salah satunya adalah Ghost Touch, bisa nyentuh sendiri. Dan juga J2 Prime, kalau dikas malah turun, bukan naik. Oke, ini hasilnya cukup bagus ya. Walaupun tetap aja ini masih kedengeran AI. Tapi salah satu fitur yang bagus dari aplikasi ini tuh, kalian tuh bisa milih banyak pilihan suara. Jadi kalau kalian nggak suka sama suara bawaannya, ini tuh banyak banget pilihannya. Bahkan suara-suara orang terkenal juga ada di sini. Misalnya ini suara influencer tuh ada ini semuanya. Dan suara dari kartun juga ada. Misalnya saya pengen pakai suara Spongebob, ini ada di sini. Kita coba ya suara Spongebob. Oke, ini udah jadi. Langsung Galaxy J2 Prime adalah HP Tolol. Iya, HP Tolol. J2 Prime merupakan HP Tolol. Karena HP ini memiliki banyak penyakit. Salah satunya adalah Ghost Touch, bisa nyentuh sendiri. Dan juga J2 Prime, kalau dikas malah turun, bukan naik. Oke, ini hasilnya cukup bagus. Tapi ini kayaknya lebih mirip ke Spongebob yang luar, bukan yang Indo. Jadi kalau yang Indo agak-agak beda suaranya. Selain dari animasi, ada yang dari game juga. Misalnya ini dari GTA ada. Itu ada dari game kikir juga. Jadi ini untuk game kikir ada Kazuha, ada Zhongli, ada Nahida. Kita coba nih suara Nahida. Samsung Galaxy J2 Prime adalah HP Tolol. Iya, HP Tolol. J2 Prime merupakan HP Tolol karena HP ini memiliki banyak penyakit. Salah satunya adalah Ghost Touch, bisa nyentuh sendiri. Dan juga J2 Prime kalau dikas malah turun, bukan naik. Oke, ini hasilnya oke lah. Jadi ini tuh banyak banget pilihannya ya. Banyak banget ini pilihannya. Ini tuh totalnya tuh banyak banget lah. Kalian nge-scroll ini ke bawah nih, lihat nih banyak banget. Kalian gak bakal bosen nih nyoba-nyoba suaranya satu-satu ini saking banyaknya nih tuh. Lihat tuh banyak banget tuh. Mulai dari apa itu orang asli, udah itu rapper juga ada. Animasi, influencer, banyak lah pilihannya. Kita bisa coba nih ya suaranya Mr. Beast. Kali ini saya akan bagi-bagi spray gratis. Kita coba. Kali ini saya akan bagi-bagi spray gratis. Wah, bakal bagi-bagi spray gratis itu. Saya mau jadi penasaran. Ah, gak ada. Sayangnya tidak ada. Gak ada suara. Gak ada suara pak endut. Oke, itu untuk fitur text suspicious ya. Fitur selanjutnya tuh ada voice cloning. Jadi voice cloning ini tuh bisa nge-cloning suara kita. Atau suara saya kalau ini. Do you know that your eyes don't feel cold? This is because there are only nerves on the eyeballs that regulate thoughts and pain. And no nerves that regulate cold sensation. So no matter how low the temperature is, the eyeball will not feel cold. Oke, jadi kalian disuruh ini tuh apa itu. Baca text dulu buat nge-train si AI-nya. Tapi kalau mau lebih bagus, kita bisa coba lagi. The human tongue is the strongest muscle in the human body. The skin is the largest organ of the human body. The heart does not usually develop cancer. Oke, kita submit. Dan saya mau coba tiga kali. Colors affect mood. Warm color like orange and yellow can bring happiness and comfort. Red can increase the heart rate. While cooler color like blue and green tends to have calming effect. Oke, kita submit. Nah, sekarang ini bakal nge-cloning suaranya. Welcome to Voxbox. You can use my voice to make interesting video and audio works. Oke, ini agak-agak mirip sama suara saya. Tapi tetap agak-agak beda dikit. Tapi cukup mirip juga. Nah, sekarang kalau kita udah nge-cloning voice-nya, kita bisa tingkatnya suara saya ini bisa dibikin buat ngomong apapun yang saya mau. Misalnya, saya mau ngomong yang Samsung Galaxy J2 Prime ini. Kita coba. Samsung Galaxy J2 Prime adalah hape tolol. Iya, hape tolol. J2 Prime merupakan hape tolol karena hape ini memiliki banyak penyakit. Salah satunya adalah ghost touch. Bisa nyentuh sendiri. Dan juga J2 Prime kalau di-charge malah turun, bukan naik. Oke, gak terlalu mirip sih menurut saya. Oke, saya akan coba fitur ini pakai vokal salah satu lagu buatan saya ini. Nah, ini udah masuk. Kita bisa ganti suaranya jadi salah satu orang yang ada di sini. Kita coba aja. Ini Jackie Chan. Itu kita jendril. Oke, ini udah beres. Kita coba. Ini lagu untuk kalian yang sepres nikahin anime. Anime, anime cuma dua dimensi. Anime bukan nuknut hidup. Apa kalian gila dan stres nikah sama kaitun anime yang dua dimensi? Jepang dan juga tidak nyatarek karakter buatan manusia. Ini masih kerasa sih robotnya. Saya pengen coba sekarang yang ini, yang Taylor Swift. Ini bukan. Oke, nih yang Taylor Swift udah beres. Inilah lagu untuk kalian yang sepres nikahis nikahkos sama anime. Anime cuma dua dimensi. Anime bukan nuknut hidup. Apa kalian gila dan stres nikah sama partun anime? Berasa banget robotnya. Selanjutnya ada fitur ini, noise reduction. Jadi ini buat ngurangin bising. Kita coba. Pilih voiceover. Oh, ini harus upload ya. Berarti kita bikin dulu. Smash Nook. Smash Nook Galaxy J2 Prime HP tolol. Ini adalah HP kelas bawah dari Smash Nook yang dirilis di tahun 2016. Oke, saya coba nyanyi lagu J2 Prime HP tolol ya. Oke, ada di sini. Recording 3. Next. Confirm. Jadi ini bakal menghilangkan bising di suaranya. Oke, ini udah beres. Kita bisa bandingkan hasilnya. Smash Nook. Smash Nook Galaxy J2 Prime HP tolol. Ini adalah HP kelas bawah dari Smash Nook yang dirilis di tahun 2016. Smash Nook. Smash Nook Galaxy J2 Prime HP tolol. Ini adalah HP kelas bawah dari Smash Nook yang dirilis di tahun 2016. Oke, yang ini bagus ini. Ini suaranya jadi lebih jernih dan juga lebih keras. Lebih enak didengar ini. Jadi untuk fitur yang Nois Redaction ini bagus ini. Jauh lebih bagus daripada yang speech to text. Eh, yang speech to speech. Oke, selanjutnya ini ada fitur. Ini apa? Buat bikin rap pake AI. Kita coba yang lirik ini. Nah, itu kita generate. Oke, yang ini hasilnya kurang bagus kayaknya untuk bahasa Indonesia. Soalnya mau jadi gak jelas hasilnya. Kita langsung aja kita lanjut ke fitur yang terakhir. Yaitu fitur speech to text. Jadi ini tuh bisa mengubah suara jadi text. Untuk language-nya, apakah support bahasa Indonesia? Oke, support. Sekarang saya bakal masukin ini suara yang tadi yang dibatesin. Oke, kita rekam aja ya. Samsung Galaxy J2 Prime adalah HP tolol. Oke, ini hasilnya. Kenapa J2 Prime disebut HP tolol? Yang pertama, jatuhkan. Ini sebenarnya saya bilang J2 Prime. Ini salah dikit. Contohnya seperti Ghost toot. Jadi, ini J2 Prime. Jadi, nyentuh sendiri. Oke, ini agak-agak salah dikit. RAM 13GB. Saya ngomong 1,5GB. Bukan 13GB. Ya, kali J2 Prime RAM-nya 13GB. Ini bener, MT6737T. Karena ini saya ngomong bahkan. Ini bukan bakal. Ini itu bahkan di zamannya. Seperti aja udah celek. Apalagi di zaman sekarang. Ya, ada kalian pengen banding. Saya ngomong saking. Ini bukan kaki. Jadi, ini akurasinya agak sedikit kurang ya. Tapi, kalau kalian butuh yang penting bisa text to speech, kayaknya masih cukup. Kesimpulannya, ini adalah aplikasi yang cocok untuk kalian yang ingin memanipulasi atau bikin suara. Saya paling suka dengan fitur text to speech-nya yang lengkap pilihannya. Dan juga fitur noise reduction-nya. Itu saja skenario review ini. Semoga video ini bermanfaat.